Nah ya Jadi kali ini saya dulu Besok ya teman-teman gantian saya putar Ya Kak Aul Ya Kak Mei ya kan ada Kak Fitri juga Nah Sekarang nomor satu teman-teman Kita coba cek Coba cek sound dulu teman-teman ada gak suaranya disana Ada ya Sudah Jelas ya Oke Kita cek Kurang kencang gak suaranya gak kan Enggak Oh iya Now we will begin part A with the first conversation Number one Have you saved enough to buy that new printer for your computer yet? You know money seems to be burning a hole in my pocket lately Maybe next month What does the man mean? Oke Kak Mei jawab apa Kak Meilin? Si Charlie Kau Tekak Fitri Alpha Alpha Oke ya Nah Saya ulang sedikit ya Digomong apa sih sebenarnya ya Hey with the first conversation Number one Have you saved enough to buy that new printer for your computer yet? Oke Oke Ya jadi Di sini si cewek ya tanya Sudah nyimpan uang yang cukup belum Ya Untuk beli kom Komputer Eh kok beli komputer Beli printer untuk kompu Komputermu Ya sudah punya cukup uang belum Untuk beli printer Ya kan Nah si cewek bilang apa nih? You know money seems to be burning a hole in my pocket lately Nah Tau nggak sih ya Sebenarnya uangku ini Apa? Burning a hole Ya jadi Lenyap lah Ya kan In my pocket lately Akhir-akhir Akhir-akhir ini Maybe next month Nah dia mungkin akan beli si printer Itu next Next month Nah ya Dari sini sudah kelihatan sebenarnya ya kan Kira-kira jawabannya adalah Iya alpha teman-teman ya Jadi si cewek tidak punya cukup uang Untuk membeli komputer sekarang Ya Makanya dia bilang Maybe next Next month Ya Mungkin Bulan Bulan depan ya Makanya jawabannya adalah Alpha Kalau berapa he not sure how much Nah dia kalau berapa dia nggak tahu Berapa harga komputer Ya Yang caranya mau beli komputer Padahal dia butuhnya adalah Print Printer Terus yang delta He lost the money ya Dia kehilangan uang yang telah dia simpan Nah maka dari sini Jelas nih ya Jawabannya adalah Alpha Ya Teman-teman dicatat sendiri ya Saya nggak Catat ya Untuk Jawaban benarnya ya Seperti itu Oke cek kita nomor 2 teman-teman Number two We need a fourth player for tennis this morning Do you want to join us? I've got a class at nine But Carol's free and she's really good What does the man suggest the woman do? Oke Ya Lagi-lagi si cewek Dia butuh Pemain keempat Katanya A fourth player Ya Jadi dia meminta cowok Untuk ikut Nah Terus Class at nine But Carol's free and she's really good Nah Ternyata si cowok punya kelas nih Jam sembilan Dia menyarankan tuh Ya kan Carol Ya si Carol ya Si Carol Dia free tuh Kosong tuh Jam sembilan Dan dia Lumayan Apa adalah Pemain yang lumayan Bagus Ya berarti Maksudnya cowok itu adalah Alpha Ya kan Way to play until Ya gak mungkin ya Alpha Masa dia harus menunggu jam sembilan Padahal dia jam sembilan ada ke Kelas Ya Nah Bravo Ask Carol to play tennis Ya itu Charlie ask Carol if he's going to class Gak mungkin ya Tanya Carol apakah dia itu Masuk kelas Terus dia Get a tennis lesson pro Malah dia meminta pelajaran tambahan dari Dari Carol Berarti jawabannya adalah Nomor dua Iya Bravo Ya Jadi jelas ya Pokoknya sebenarnya kita tahu Apa yang dia omongin itu Mudah gitu ya kan Terus Seputar Yang dia omongin itu Seputar Gak seputar Jauh-jauh dari kehidupan Kampus Ya kan Kehidupan sehari-hari Biasanya seperti itu Ya Seperti itu ya Maka saya selalu bilang Kadang Ya Listening itu mudah Gitu ya kan Tetapi memang kita harus Detailnya tahu Makanya fokus Saya pernah tes itu Gak fokus Saya listening Waduh ya Turun nilainya Gitu ya Karena memang Listening ini harus Benar-benar fokus Oke Kita cek nomor tiga Sekarang I don't understand How this budget Was calculated Let me have a look Okay What does the woman mean Oke Kak Aulia Jawab apa Nomor tiga Charlie She'll try to see What method was used Oke Kak Fitri B Bravo The calculations Appear correct to her Eh bukan 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 Oh Nomor tiga Charlie Bukan 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 juga Ya penting gak E loh ya E gak ada loh ya Oke apa Iya B B B Bravo Oke B B Kalau Kak Maylin B Apa C Charlie Kak Dwi Sama Kak Tutut Film aktif Oke Gak apa Oke Kita cek Nomor tiga Sekarang This budget was calculated Let me have a look Okay This budget was calculated Number three I don't understand how this budget was calculated Oke si cowok bilang Gak paham nih Ya kan Bagaimana budgetnya ini dikalku Dikalkulasi This budget was calculated Let me have a look Okay Nah Ceweknya bilang Coba nih tak cekan dulu Oke Nah Ya Berarti yang Alpha They should ask for an increase The budget Gak mungkin Alpha Ya Ini kita tidak Apa Berbicara tentang Naik turunnya Budget Ya Terus yang Bravo The calculation Appear correct to her Ya Kalkulasinya Seperti terlihat benar Ya Bagi si cewek Ya Tapi kan dia belum ngecek Ya kan Dia cuma bilang Coba bawa sini Saya cekkan Kan gitu Terus yang Charlie She'll try to see what method was used Nah Dia baru mau mencoba untuk melihat Metode seperti apa sih yang digunakan Nah Yang Delta They need to make a copy of the budget Dia gak mungkin Delta ini udah jelas salah Ya Dia tidak bilang copy paste dari budget Ya Maka jawabannya nomor tiga juga Charlie Ya teman-teman Ya Nah Untuk Untuk listening teman-teman ya Pastikan Di awal-awal itu Teman-teman aman Karena apa Karena di awal itu Biasanya Itu mudah teman-teman Ya Jadi Bahasa-bahasa Listening to full itu Dia dari mudah dulu ke susah Nah Ya Maka teman-teman Ya Kalau Apa Part A Satu sampai tiga puluh Maka pastikan teman-teman Gak ada yang salah di nomor Satu sampai lima belas Karena itu biasanya masih mudah Ya Baru nanti mediumnya itu Ya mungkin sekitar setelahnya ya Sampai tiga puluh itu memang Agak ke atas Naik dia Apanya Apa namanya Listeningnya ya Seperti itu ya Oke ya Nomor tiga aman ya Kita cek coba nomor empat Di mana ini lokasinya Kira-kira Lokasi ngomongnya Kira-kira di mana ini Ya di cafe Kayaknya ini di cafe Teman-teman ya Nah Jadi Si ceweknya dia mau bilang Dia mau Mau ngambil Apa namanya Cup of coffee Satu cangkir kopi Di snack bar Gitu ya Nah Dia nawarin tuh si cowok Pengen diambilin apa Katanya Nah Maka si cowok bilang Ya Bukan dari snack bar nya Tetapi Bisakah kamu Mengambilkan ku A P A paper Ya Nah maksudnya paper apa News News paper Iya Berarti ABCD Wah Sudah jelas kelihatan Charlie Ya Berarti jawabannya Charlie Alpha He could bring something To the moment Malah bukan Cowok Apa Cowoknya Ya kan Yang bravo He'd be happy To go with the moment Dia tuh gak Nemani Kalau yang bravo Kalau yang data He'd like something To eat Dia minta Sesuatu untuk dimakan Dia tuh tidak minta Dari snack bar Tapi dia tuh minta Suruh ngambilin News News paper Jadi nomor 4 Jawabannya adalah Charlie Iya Seperti itu ya Kita cek nomor 5 I'll be coming straight From work So I'll have to pack A change of clothes It's only a barbecue Jeans and a t-shirt Will be fine What does the woman imply Oke Jadi nomor 5 ini Cowoknya Dia akan datang Pas setelah kerja Ya tadi ya Bilang Ya kan Terus dia pengen Ganti baju Nah Terus si cewek bilang Ya ini cuma Barbecue Nan Terus Apa Pakaian Apa tadi Jeans ya Jeans sama apa tadi Jeans and a t-shirt Will be fine Nah Pakai celana jean Sama pakai kaos Pun sudah bagus Atau sudah Sudah cocok Nah ya Kita cek Yang alfa The barbecue was cancelled Lenggak mungkin alfa Masa iya barbequenya Dicancel Ya Terus yang bravo The weather Will be probably cool Gak mungkin Ini kan bukan masalah Cuaca Terus yang charlie The man will not be able to attend Malah cowoknya Dia gak bisa Datang di barbeque Yang delta Casual dress Will be appropriate Nah Jadi jawabannya adalah Del Delta Iya Casual Kenapa casual Ya cuma jean Sematis Berarti kan itu Baganya adalah Casual Seperti itu ya Teman-teman ya Oke Next Ini ada Apa Di layar teman-teman Cuma ada Ini doang kah Apa PDF aja Atau ada ini Playernya juga kelihatan Nggak kelihatan Playernya gak kelihatan ya Oke ya Berarti kita langsung saja Nomor 6 sekarang Nomor 6 Man I'm exhausted I stayed up the whole night Studying for my history Midterm exam Why do you always wait Till the last minute What can be inferred About the man Oke Kak Tutut Mau Njelasin Dia ngomong apa Mau bantu Njelasin Mungkin Kok malah Dimuti Nggak apa-apa loh Atau Kak Melin Coba Dia ngomong apa Tadi Menurut Kak Melin Ripet Oke Ripet Nomor 6 Man I'm exhausted I stayed up the whole night Studying for my history Midterm exam Why do you always wait Till the last minute What can be inferred About the man Oke Menurutku ya Dia itu Ada Ujian Tapi dia itu Tidur mulu Gitu Terus Bilang Kenapa kerjaanmu Tidur mulu Oke Terima kasih Ya Mencoba itu Satu hal yang luar biasa Harus diapresiasi Ya Oke Terima kasih Kak Melin Ya Nah Jadi Teman-teman ya Si cowok ini Dia bilang I'm exhausted Exhausted itu Very tired Ya Capek kali Aku capek kali nih Gitu kan Loh Ya kan I stay up The whole night Katanya ya kan Dia Stay up Lembur Dia begadang Semalam Seuntuk Untuk Belajar History exam Katanya Ya Terus si cewek bilang Why do you always Apa tadi Till Ya The last minute Ya kan Dalam artian Kenapa sih Kok mesti seperti itu Gitu kan Ya harusnya belajar Bentar apa Tiap hari yang penting Konsisten Bukan digarap Apa namanya tuh Yang semalam Seuntuk gitu ya Ada kan Frasa-frasanya ya Nah Jadi bukan seperti itu Ya belajarmu kan Harusnya gak seperti itu Kan gitu Ya kan Nah Berarti Apakah dia excellent student Bukan Data jelas salah Apakah he wakes up early Gak mungkin Apakah he sleeps too much Enggak Ya kan Semalam dia bukan sleep too much Tapi dia malah Kerja keras Jadi jawabannya adalah Alpha He has bad study habits Jadi kalau gak Exem Dia gak akan belajar Sekalinya belajar Dia tuh belajar Sampai larut Malam Itu Nyindir saya Berarti jawabannya adalah Alpha Oke ya teman-teman ya Oke next nomor 7 Kita cek Nomor 6 Oh ini nomor 6 Nomor 7 Let's go watch the fireworks tonight I have tickets to the theater What does the woman mean Oke Si cowok Ayo Nah Nengok kembang api Malam ini Katanya Terus cek bilang Saya punya titet Titet lagi Tiket Untuk teater Nah Berarti Ceweknya mau gak No Enggak mau Apakah ceweknya Tidak suka kembang api Di pilihan Alpha No Tidak Apakah ceweknya Itu harus mendapatkan tiket teater Di pilihan Delta No Enggak juga Tinggal Bravo sama Charlie Ya Jawabannya kira-kira B Ya jelas sekali Bravo ya Dia punya plans for the evening Apa plannya Pergi ke T ya Ke teater Ya Nah jawabannya mudah lagi-lagi ya Bravo Oke nomor 8 sekarang Nomor 8 Do you think you could give me a ride to the library tonight I'd like to But I'm heading in the other direction I'm meeting Gene tonight What does the man mean Nah ini juga mudah teman-teman Ya Ada yang mau membahas Audionya tadi ngomong apa Kak Dwi, Kak Fitri Salah satu Atau Kak Awli ya Menurut saya yang istri ya Oke gimana Kak Fitri Itu Nomor 8 lah Itu Dia gak bisa nganterin Soalnya dia ada Di jalan yang berbeda Untuk teman sama Gene Jadi jawabannya D Jadi jawabannya D Delta ya Iya kayaknya Ya Delta Benar sekali ya Jadi seperti itu memang Kak Fitri ya Jadi si cewek bilang Eh numpang dong Gitu kan Terus si cowoknya Waduh Saya sih oke-oke aja Cuman lagi Apa Ini lagi mau ke Opposite direction katanya Eh Tadi antar atau opposite ya Anggap aja situ ya Di Arah yang berbeda Gitu ya Dia mau bertemu dengan Gene Malam ini Ya bukan Gene dan June ya Ini nama orang Gene ya Nah berarti dia Tidak bisa membantu Si cewek Si cewek Benar sekali Delapan jawabannya adalah Del Delta Oke next Sembilan sekarang I want to pay you For that long distance call I made Number nine I want to pay you For that long distance call I made But I suppose you Haven't gotten Your phone bill yet Oh but I have What does the man mean Ayo siapa ini yang Mau Kak Aulia Mau mencoba Nomor sembilan Enggak Kak Tutut mungkin Oke ya Udah lah Saya bahas aja Kalau gitu ya Nah Nomor Sembilan Ya Ternyata si cewek itu Mau membayar Ya Nomor nine Jadi si cewek ini Dia mau membayar Bill Tagian Ya kenapa Karena dia sudah Telepon jarak jauh kemarin Ya Terus dia berharap Ya Berharap si cowok Itu belum mendapatkan Tagihannya Tapi ternyata I want to pay you For that long distance Call I made But I suppose You haven't gotten Your phone bill yet Oh but I have Ternyata si cewek Apa si cowok Sudah dapat Nah Sudah dapat Bill Maka nomor sembilan Adalah Al 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 Iya Ternyata si cowok Sudah dapat Ya Ini mudah Ini ya Oke next 10 Number 10 I've had my new stereo For a whole week But I haven't yet Figured out How to record a cassette Didn't an instruction manual Come with it What does the woman imply Oke Ya Ini Si cowok bilang Ya kan Dia punya new stereo Ya kan Stereo itu ya Apa ya Kayak kita Tip recorder lah Kalau di kita itu ya kan Nah Tetapi Dia belum bisa menemukan Bagaimana record a cassette Bagaimana Merekam cassette Makanya si cewek bilang Loh Gak ada Instruksi manualnya Apa Apa namanya Manual instruksinya ya Gak tanya Gitu ya Terus Si What does the woman imply Berarti Ceweknya bilang apa sih Nah Alpha the man should take The stereo back to the store Enggak Ya kan Nomor 10 ini Salah gitu ya Masa iya Cowoknya Apa Harus membawa stereo Ke Tokonya Ya kan Maka Alpha jelas salah ya Bravo the man should refer to the instruction Nah ini dia Instruksinya manual ya Harusnya si cewek Si cowok Ya Dia membaca dulu Ya kan Manual instructionnya Ya Maka nomor 10 adalah Bravo Ya Nah Ya Selalu saya bilang Ini mudah sekali Ini Tuk-tuk Apa listening ya Nah cuman Teman-teman harus tahu Diter Ya Gitu doang sebenarnya Ya Oke 11 kita cek Nomor 11 Is there a candy machine in this building? Uh-huh It's down the hall on your left But it has an out of order sign on it What does the woman mean? Hmm Ini mudah sekali Ya kan Si cowok bilang Ada nggak mesin permen di building ini Di bangunan ini Si cowok bilang Ada kok itu di bawah Ya kan Di samping kiri Gitu ya Tetapi ada tulisan Out of order Sign on it Tetapi Ternyata ada tulisan Out of order Digantung Di Mesin Mesinnya Berarti Kalau out of order Berarti Mesinnya Lagi Rusak Ya Maka kita cek Alpha Ya Loh Alpha ini Ya Bukan Apa Has been ordered For the machine Ya Jawabannya Charlie Benar gak Ya The machine Isn't working right now Kenapa? Keywordnya adalah Out of Out of order Ya Nah Sebenarnya Ada juga Beberapa Ini ya Beberapa Saran gitu ya Ketika teman-teman Benar-benar tidak tahu Apa yang diucapkan oleh Si speaker Maka teman-teman Bisa Apa namanya Bisa Bisa ini ya Cari mana yang Benar-benar Tidak terdengar Teman-teman tadi kan Bilang Apa Ada Out of order Maka order Itu juga Ada di pilihan Alpha Nah itu pengecohnya Terus bravo Tadi ada On the left Ya Di samping kiri Ya Di situ ada Left over Ya Tertinggal Malah gak mungkin Ya Malah yang cari ini Enggak mungkin Ya Isn't working right now Ya kan Enggak terdengar tadi Kita enggak dengar Right Ya kan Data masih ada Building Nah ya Makanya Biasanya teman-teman Emang diminta Ya sudah Kalau teman-teman Benar-benar gak tahu Cari mana yang Paling Paling Salah Ya Seperti itu Biasanya teman-teman Oke Nomor 12 Sekarang Nomor 12 I've had it With being sick in bed I've read most of these magazines twice Well if it'll help I'll run to the store And get you some new ones What will the man probably do Oke Nomor 12 Oke Si cowok bilang Ya Jadi Aku sudah membaca semua Ya ketika Sakit di Apa ya Ya diranjang lah Ya kan Terus Si cowok bilang Oke lah Tak bantu Ya aku akan ke Toko dan Mengambil beberapa yang Yang baru Nah Ya Maka Yang 12 Alpha Discuss gak mungkin Ini bukan untuk diskusi Ya Bravo bukan ketemu Dokter yang baru Ya Charlie Bukan beli obat Tetapi delta Ya Dia membelikan si cewek Majalah-majalah Yang bah Yang baru Nah Ya Jadi seperti itu saja Nomor 12 ini Terlalu mudah Ya Next Coba kita 13 Number 13 You know I've been watering My plants regularly But they're still Not doing well In my new dorm room Maybe instead Of keeping them In the corner You should put them Directly in front Of the window What does the woman Imply Hmm 13 ya Eh Apa Kak May Ah Iya Alpha Kenapa Alpha Karena Tanamannya tuh Terlalu ketutup Jadi ya Harus dekat Jendela gitu Hmm Ya Jadi Dia itu Punya tanaman Ya Sudah di Watering Sudah disirami tuh Secara reguler Ya Tetapi Masih belum Doing well Ya Belum tumbuh Dengan bagus Gitu ya Maka Si cewek Menyarankan Ya Daripada Ditaruh di corner Ya kan Di pojokan Mending Ditaruh di Depan Jen Jendela Berarti Implainya Ya Tanaman Ya Kemungkinan Lagi butuh Cahat Cahaya Nah Berarti jawabannya adalah 13 Alpha Ya Nomor 14 Sekarang Bentar ya Sampai 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 oke ya sekarang kita coba cek nomor 14 nomor 14 I think I'll take my mother to that French restaurant on Main Street for her birthday I hope it's not anytime soon they're usually booked up weeks in advance what does the man mean hmm ya si cabak bilang dia mau membawa ibunya ke restoran Perancis untuk acara ulang tahun tahunnya terus si cowok bilang ya semoga tidak mepet waktunya kenapa? karena biasanya restorannya sudah di booking seminggu sebelumnya sebelumnya ya maka nomor 14 kita cek ya yang 14 yang alfa pilihan alfa restoran close early ya bukan ya tidak tutup early during the week ya terus bravo he told the woman's birthday was next week ya enggak juga ini kan bukan ulang tahunnya ceweknya tapi ulang tahunnya ibu ibunya ya yang Charlie the woman should find out if she can preserve ataupun nah ini yang yang pas kenapa biasanya sudah di booking maka dia harus ngecek dulu bener enggak tanggal itu itu mepet nah terus yang delta he won't be able nah dia kan enggak dijak ya kan kok dia bilang enggak bisa ikut sama ceweknya nah maka nomor 14 juga Charlie Charlie ya terlalu mudah ya 14 ya nah 15 kita cek number 15 that famous violinist our professor was talking about is going to be the soloist in next week's concert great i don't want to miss it where can we get tickets what will the speakers probably do next week okay ya i think bisa i'm going to in japan in order my place A or B alpha atau bravo oke kita cek dulu gimana Kak B kayaknya bravo kalau Kak tutup antara A dan B antara alpha dan bravo ya oke oke ya kita cek dulu ya Kak Aulia mungkin menjawab apa nomor 15 saya jawab A alpha oke terima kasih kita cek dulu ya nah si violinist ya berarti orang yang pemain violin ya terkenal yang sudah diomongkan sama profesor kita ya oh ternyata dia mau konser solo ya next week minggu de minggu depan concert great i don't wanna miss it nah wih kabar bagus tuh aku gak mau ketinggalan nih can we get ticket nah dimana kita mendapatkan di tiket what will the speakers probably do next week nah apa yang mau dilakukan si cewek minggu depan ya berarti apakah alpha find out where the professor going to perform yang perform profesornya atau famous violinnya nah maka alpha kurang kurang tepat ya karena kan yang apa profesor tuh cuman bilang ada loh violis violinist yang terkenal gitu ya kan nah ternyata violinist yang terkenal itu mau konser minggu depan nah kan gitu maka alpha salah terus bravo cari delta delta interview lah malah dia gak mungkin interview ya cari perform in the musical recital jawabannya adalah bravo go to a concert ya si cewek itu pengen melihat konser konsernya maka 15 jawabannya adalah bravo iya nomor 16 sekarang nomor 16 so are you going over to cindy's after class i'd like to but she has a pet cat and i'm very allergic what does the man mean nah ini mudah ini teman-teman apa jawabannya kira-kira 16 gak tahu tapi tapi paham gak ininya apa audionya yes oke kita cek ya oke saya ulang lagi dikit ya you going over to cindy's after class 16 so are you going over to cindy's after class i'd like to but she has a pet cat and i'm very allergic what does the man mean sudah jelas i'm very apa sih alergic dia dia itu tanya kamu mau ke apa rumahnya si siapa tadi si cindy gak gitu ya kan atau kamu menemuin si cindy gak gitu kan terus si cowok bilang aku sih seneng-seneng aja tetapi dia itu punya kucing kucing peliharaan nah dan aku sangat alergi kucing berarti kira-kira dia dateng ke cindy gak no enggak berarti jawabannya kira-kira 16 Charlie iya Charlie he cannot go to the sin sindis dia tidak bisa datang ke cindy gara-gara dia alergi sama ku sama kucing yang ya sama kucing ya oke ya iya kan menurut teman-teman enggak enggak susah ya sebenarnya kadang dengar speakernya enggak jelas kadang dengar speakernya ya yang enggak jelas ya oke 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 ya ada yang pernah test tuver sebelumnya me siapa me siapa ini kak au kak mailen atau siapa ini me oh kak me sama kan suaranya secepat ini juga kan ya karena ini kita ambil dari ini buku aslinya dari pembuat soalnya maka rata-rata kemungkinan suaranya sama persis dengan pola-polanya ya oke next kita 17 ya salah satu member kita itu keluar kan terus si cowok si cewek tanya ada enggak temenmu yang bisa replace yang menggantikan gitu kan terus si cowok bilang enggak yakin sih cuman aku akan keep an eye out of keep an eye out for you keep an eye out for you itu dia akan membujuk nah membujuk bisa membantu bisa ya maka kita cek ya alfa join the dormitory himself ya bukan bukan dia yang mau masuk ke dormitory konsil ya terus attend the next konsil nah bukan meeting ya terus Charlie persuasi member untuk tidak keluar nah ini bukan juga dia delta help the woman find someone nah dia ini delta ya kan membantu si cewek menemukan seseorang untuk fill the vacancy nah ya seperti itu ya teman-teman ya oke terlalu mudah lagi ya kita cek 18 number 18 have you heard about the new fitness center they're building downtown yeah I can hardly wait for it to open what does the man mean oke mudah ini apa dia ngomong Kak Tutut atau Kak May nggak dengar soalnya suaranya double oh ya double ya suaranya oke ini coba dimatiin dulu teman-teman audionya oke ya saya ulang lagi number 18 have you heard about the new fitness center they're building downtown yeah I can hardly wait for it to open what does the man mean hmm ya gitu ya Kak Divya mungkin mau mau membantu menjelaskan ini ngomong apa sih dia atau yang lain Kak Triwigati tadi-tadi belum ngomong apa kira-kira nomor 18 nggak usah jawabannya lah minimal dia ngomong apa sih gitu loh oke mungkin pada ini ya raganya belum ada ya ini ya oke nggak apa-apa ya nomor 18 ini mudah ya si ceweknya bilang dengar ini nggak new fitness center ya apa pusat kebugaran ya kan yang dibangun di downtown ya di kota ya kan terus dia bilang yang yang apa cowok atau speaker kedua bilang iya gitu kan maka dia bilang hardly wait to I can hardly wait to apa tadi ya dia nggak sabar menunggu sih sebenarnya ngomongnya ya building downtown yeah I can hardly wait for it to open nah dia tidak sabar menunggu untuk bu atau untuk pembuka untuk pembukaannya ya berarti kita cek the center has just opened nah Alfa salah centernya itu belum dibuka belum dibuka ya he's looking for what to use in the center dia menunggu ya untuk menggunakan fitness centernya ya terus Charlie the door to the fitness center is locked nah ini malah lucu Charlie nggak nggak ada terus there are long lines to get into the center nah ini malah bukan juga ya maka jawabannya adalah bravo ya kenapa si cowok si cowok juga nggak sabar menunggu kapan mau dibuka makanya dia bilang he's looking for what to use in the center dia pengen ya menggunakan fasilitas apa pusat kebugaran maka nomor 18 siapannya adalah bravo ya teman-teman ya oke nomor 19 sekarang nomor 19 hi i'd like to sign up for the film selection committee is this the right place yes it is there are a lot of fun people on that committee but you'll have to put in a lot of hours i hope your schedule isn't too tight what does the woman imply oke ya 19 ya si cowok bilang dia mau sign up ya mau mendaftar ya menjadi film selection committee ya panitia penyeleksi film bener nggak disini tempatnya katanya ya terus si cowok bilang ya benar ya kan banyak banget apa people ya yang fun on the committee ya terus dia bilang but you'll have to put in a lot of hours ya karena banyak pendaftar kemungkinan kamu akan ya istilahnya butuh waktu banyak lah ya kan terus have to put in a lot of hours i hope your schedule isn't too tight nah semoga jadwalmu tidak terlalu padat ya nah maka kita bisa cek the film committee is full nah bukan ya terus being a commenter ikut nah ini dia nama bravo ya dia membutuhkan griddle of time ya banyak waktu ya maka jawabannya adalah bravo ya 19 ya nah ini udah mulai agak panjang-panjang dikit nih ya nomor 20 sekarang ya ini mudah ini kalau sudah jawabannya ada disappointed surprise nervous berarti ini biasanya tanya feel-nya rasa tapi kita cek dulu dia ngomong apa nomor 20 you don't seem to be able to sit still today what's going on today they announce who gets the big scholarship for next year how does the man probably feel you don't seem to be able to sit still today kamu ngapain sih gak bisa duduk gitu kan maksudnya gak bisa duduk ya mondar-mandir lah ya dan lain-lain ada apa katanya terus si cowok bilang tau gak hari ini itu adalah pengumuman siapa yang akan mendapatkan scholarship nah berarti si cowok nah nervous gitu ya kan dia nervous deg-degan siapa ini yang mau dapet nah seperti itu ya maka 20 Charlie ya oke next 21 sekarang ya on to the next page number 21 i'm really looking forward to the picnic tomorrow if we're lucky we'll have some sun this year for a change what does the man imply oke 21 ya kak me gimana nih 21 bi bravo kenapa bravo kayak tentang cuaca 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 oke ya kita cek lagi number 21 i'm really looking forward to the picnic tomorrow nah si cek bilang ya kan ih aku lagi bener-bener pengen picnic nih besok katanya if we're lucky we'll have some sun this year for a change nah if we're lucky jika kita beruntung jika kita beruntung ini ya sun this year for a change forward to the picnic tomorrow if we're lucky we'll have some sun this year for a change nah kalau kita beruntung kalau saja kita beruntung kita akan mendapatkan matahari ya oke nah berarti jika beruntung berarti jawabannya alfa alfa benar ya kan weathernya itu bad ya kan makanya dia bilang ya kalau beruntung bisa kita dapatkan matahari katanya ya kan berarti biasanya tidak dapat mata matahari kalau matahari nggak nampak berarti kan cuacanya bu buruk ya berarti jawabannya 21 adalah al alfa oke next number 22 what a mess for the custodian to clean up you can say that again what does the man mean oke kaulia mungkin mohon jawab B B gak ya tentang berin ruangan gitu berarti jawabannya apakah B bravo bravo oke oke kita cek dulu alfa what a mess for the custodian to clean up what what a mess for the custodian custodian itu penjaga ya ya perawat lah ya kan penjaga atau perawat gedung itu namanya custodian ya what a mess mess itu kan corok ya terus dia bilang you can say that again ingat-ingat kalau teman-teman dengar you can say that again maka dia berarti setuju dengan apa yang di ucapkan si speaker satu nah kalau teman-teman besok lagi ada 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 apa bahasa you can say that again maka teman-teman cari ada gak bahasa-bahasa agree di pilihan alfa bravo cari delta nah ya karena ada di alfa agree maka jawabannya al alfa iya ya ingat-ingat you can say that again berarti itu adalah apa ke apa namanya setuju gitu ya maka makanya you can say that again oke ya nextnya sekarang dua tiga ya number number 23 i wish we had more time for lunch me too i get indigestion what does the man mean oke kak Dwi mungkin mau membantu jawab tadi kak Al sudah kak Fitri 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 oke nomor 23 dia bilang semoga dia punya waktu yang lebih untuk makan makan siang ya number 23 i wish we had more time for lunch nah ya jadi dia berharap ya ada apa namanya waktu lebih ya untuk makan siang me too i get indigestion me too ya aku juga i get indigestion indigestion itu gangguan saluran pencernaan kalau gak salah ya nah ini biasanya seperti itu what does the man mean apa sih maksudnya se cowok nah si cewek bilang ya semoga kita punya waktu lebih nih untuk makan siang katanya terus si cowok ya ini ya kan aku sampai punya gangguan pencernaan katanya berarti alpha he usually isn't hungry until lunch time salah ini ya kita gak ngomongin ini bravo he's too much hurts when he eats too fast ya sakit perutnya ketika dia makan terlalu cepat yang charlie dia suka makan siang ya pada atau waktu jam 2 ya atau pukul 2 siang malah gak mungkin malah gak mungkin sinisturan irans during gak mungkin dia butuh berlari maka dia jawabannya adalah bravo ya dia sampai sakit perut ya kan ketika dia makan terlalu cepat terlalu cepat ya maka jawabannya adalah bravo indigestion namanya ya oke nomor 24 sekarang ya nomor 24 you haven't seen a blue notebook have you I hope I didn't leave it at school did you check that pile of books and papers you left on the desk last night what does the man imply oke dua empat alpha alpha he put notes on the desk last night delta the notebook might be among some other books kita cek lagi tuh jangan ngomong apa nih nomor 24 you haven't seen a blue notebook have you eh lihat apa notebook apa notebook lagi kan notebook yang warna biruku enggak katanya I hope I didn't leave it at school ya semoga semoga gak tertinggal di sekolah di sekolah I hope I didn't leave it at school did you check that pile of books and papers you left on the desk last night nah apakah situ sudah mengecek nih pile of books tumpukan buku and papers you have left on the desk last night nah berarti maksudnya si cowok kemungkinan bukunya disitu kan gitu ya kan nah berarti jawabannya adalah delta iya delta ya kemungkinan notebooknya ada ditumpukan buku berarti jawabannya delta ya benar sekali terima kasih dua lima sekarang number 25 the berries on this bush look kind of tasty do you think I should try one I wouldn't even the birds stay away from that bush what does the woman imply delta bukan delta delta semua kenapa delta karena tadi dibilang burung aja gak mau deket-deket iya the berries ya buah beri ini sepertinya enak nih katanya ya kan mau gak katanya terus si cowok apa aku gak mau katanya ya kan burung aja gak mau ya bener sekali ya maka jawabannya adalah delta oke terima kasih dua enam sekarang ya wah ini menarik sekali nih ya kan semakin sore ini ya number 26 what did you do to your hair I just had to have it cut it was always getting in my eyes what does the woman imply oke ini cowok cewek-cewek ini ayo apa ini cabanya dua enam bravo bravo charlie ini bravo oke dia ngomong apa nih tadi tentang potong rambut tentang potong rambut kenapa dia potong rambut dia nyerimpet di mata ya kan ini iya berarti iya kan cowok kan tanya tuh rambutmu kamu apain sih katanya terus si cowok cewek bilang aku baru aja motong nih ya kan ya taulah kemarin itu rambutnya masuk ke mata ya maksudnya masuk ke mata itu nyerimpet lah di mata ya maka nomor dua enam ini alfa she thought her hair was too short gak mungkin ya karena dia gak bilang terlalu pendek ya kan bravo new hairstyle is more practical lebih pas nih new hairstyle nya ya kan yang bravo yang charlie she cut her hair herself dia memotong rambutnya sendiri nah ini kan gak bilang dia kan terus delta she has to tie back her hair dia harus mengikat rambutnya di belakang nah ini dia juga bilang juga ya maka jawabannya adalah bravo rambutnya itu lebih more practical kenapa karena tidak masuk ke mata nah seperti itu ya nextnya 27 sekarang ya number 27 you're on the right track I just think you need to narrow the topic down yeah you're right I always choose these broad areas when I'm doing a research paper what will the man probably do oke apa yang kira-kira mau dilakukan oleh si cowok si cewek bilang ya wih bagus nih masih on track katanya hanya saja sepertinya kamu harus narrow mempersempit ya kan topic down ya mempersempit topiknya terus si cowok bilang ya kamu benar ya hmm aku lupa tadi ngomong apa dia I always choose these broad areas when I'm doing a research ternyata dia biasa memilih broad ya terlalu luas ya when doing research paper ketika dia melakukan research paper ya berarti si cowok nah kan gitu alpha write this paper on more general topic nah malah dia malah mau menantang ini ya kan dia malah memakai topik yang lebih umum lagi ya alpha salah ya bravo take the woman's advice nah ini yang benar ya cowok cowoknya kan tadi bilang ya kan eh narrow aja disempitkan aja ini nyari sepertinya terus dia bilang oh iya ya saya memang biasa terlalu luas mengambil research topiknya nah berarti kan bravo nah charlie choose the entirely new topic nah malah dia mau apa topik semuanya dipilih ya kan gak mungkin terus data retype nah capek lah dia masa mau mengetik u mengetik ulang ya maka 27 jawabannya adalah bravo ya oke 28 sekarang number 28 when are you going to have your eyes checked i had to cancel my appointment i couldn't fit it in what does the woman mean apa alpha alpha 28 eh no 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 charlie 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 kayaknya alfa charlie ayo ada lagi alfa charlie oke bravo data nih gak ada yang milih nih kasihan loh rambut sama data gak ada yang milih nih kasihan ya kasihan charlie oke kita cek 28 nah saya ulang lagi when are you going to have your eyes checked kapan kamu mengecek i have to cancel my appointment i have to cancel wah aku harus cancel nih appointment janjiku i couldn't fit it in aku tidak pas janjinya tidak pas ya kan atau janjinya tidak sesu sesuai dalam artian waktu yang diberikan itu tidak cocok dengan yang dia punya makanya dia bilang i couldn't fit in ya maka nomor 28 yang alfa jelas salah yang dia to cancel yang alfa kan dia not to cancel ya terus bravo glasses aren't convocable ini malah dia bilang bahwasannya apa kacamatanya tidak nyaman ya kan terus yang charlie dia terlalu busy dia terlalu apa namanya sibuk ya untuk check check up yang data she has to check up when the appointment is ya malah dia itu kan gak cocok dengan appointmentnya maka jawabannya 28 adalah char char ya 28 ya oke 29 sekarang ada pilihan 29 kayaknya alfa kayaknya alfa pilihan lain beleng beleng oke kalau beleng kita poter lagi number 29 number 29 did you notice that mark shaved off his beard over the summer notice i didn't even recognize him what does the man imply bravo bravo oke ya bravo semua ini delta delta oke ya si cowok si cowok si cewek oke alfa oke satu lagi charlie ada yang milih charlie kayak di obral ya oke kita cek ya 9 did you notice that mark shaved off his beard over the summer oke eh eh sadar gak sih katanya itu kan biasakan cewek itu kan that mark shaved off ya tulisannya bukan save tapi shaved off ya s-h-a-v-e-d itu mencukur habis kalau cowok ya shaved off his beard ya dia mencukur habis jenggotnya ya summer ini ya kan notice i didn't even recognize him notice ya aku aja gak apa gak recognize gitu kan aku gak sadar nah berarti si cowok what does the man imply nah ya kan yang bisa diimplikasikan dari cowok ya he hadn't noticed any change in mark in mark ya he hadn't noticed any change dia tidak notice perubahan in mark ya terus apa mark looks different without a bird ya he thinks mark look better with the bird oke ya dari pertanyaan apa dari pernyataan tadi gitu ya dia bilang notice ya kan sadar aku aja hampir tidak mengenalinya i didn't even recognize him berarti mark dengan jenggot dan tidak ada jenggot kelihatan iya berarti jawabannya bravo bravo iya iya dia mencukur habis nih gitu kan sadar aku aja hampir gak mengenalinya katanya nah berarti kan simak terlihat berbeda berbeda ya itu nomor 2 9 sekarang 30 ya ya number 30 i probably should have found out if you like spicy food oh but i appreciate all the trouble you went to i guess i'm just not a very adventurous eater what can be inferred about the woman apa kira-kira 30 si si charlie siapa lain boleh diulang bravo alfa alfa coba yang yang pertama dia ngomong apa nih coba spicy food i probably should have found out if you like spicy food seharusnya aku found have found out if you like spicy spicy food ya seharusnya aku tahu bahwasannya situ memang suka makanan yang pedas oh but i appreciate all the trouble you went to i guess i'm just not a very adventurous eater what can be inferred about the woman alfa alfa iya ya i guess i'm not a very adventurous eater jadi dia itu bukan pemakan orang yang memakan yang coba-coba gitu loh ya jadi kalau dia gak suka spicy ya sudah saya gak suka gitu loh ya bukan dia akan mencoba yang pedas dia mencoba yang lain nah seperti itu maka jawabannya nomor 30 adalah al alfa ya oke ya teman-teman ya ini udah jam 5 teman-teman ini kita baru selesai 30 nomor ya gimana ini yang 31 sampai 50 apa saya bacakan saja jawabannya boleh ya boleh ya terus teman-teman nanti bisa dicek ya lagi-lagi memang listening itu yang penting teman-teman tahu dan fokus itu ketemu jawabannya kalau gak fokus ya kadang suka seperti itu ya oke oke saya buka carikan dulu ya saya ini agak lupa juga dimana siap-siap kertasnya ya teman-teman ya tadi udah disiapkan ini sebelum sore ini tadi atau teman-teman ini udah ya kan nanti selesai kelas teman-teman tulis loh ya benarnya berapa untuk yang listening kemarin kan sudah structure cuma 3 orang yang lainnya belum nulis ya gak apa-apa loh jangan malu jangan ini ya teman-teman ya kita sama-sama belajar loh ini saya dulu juga gitu kok gak malu benar 5 terserah benar 10 terserah benar 15 alhamdulillah oke kita cek 31 ya 31 delta teman-teman 32 bravo 33 alpha 34 alpha 35 bravo 36 alpha 37 charlie 38 delta 39 bravo 40 delta 41 charlie 42 charlie 43 alpha 44 alpha 45 charlie 46 46 alpha 47 delta 48 charlie 49 bravo 50 alpha ya jadi itu ya teman-teman ya nanti bisa di apa share lah di group ya kalau teman-teman nanti ada yang ini ya terus kalau ada yang salah teman-teman kan sudah saya kirim tuh audionya putar ulang sampai teman-teman ngerti dia ngomong apa ya jadi putar ulang sampai benar-benar teman-teman ngerti dia ngomong apa ya biar teman-teman nanti enggak apa ya enggak emang-eman itu lah ya kan kalau salah padahal kan cuman gitu-gitu aja sebenarnya dari kemarin ya kan maksud saya enggak ada soal yang susah sebenarnya dalam pola writing ini ya oke seperti itu aja teman-teman yang bisa kita pelajari untuk sore hari ini kita ketemu besok dengan reading ya teman-teman ya jadi besok oh ya boleh Kak Fitri gimana Mister mau nanya Fatri Mister mau nanya itu kalau misalkan real test itu kan kadang kita kalau ikut test pediksi itu kan ada yang easy ada yang rata-rata ada yang sama itu kalau real test itu dicampur apa apa levelnya gimana gitu biasanya levelnya 10 kalau 1 sampai 30 ini sebenarnya bukan masalah real test enggaknya ya semua apa akademik biasanya seperti itu 1 sampai 15 biasanya mudah nanti 15 sampai 30 itu biasanya 7 medium yang lainnya nanti advance biasanya seperti itu bukan 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 biasanya kan kalau ikut test pediksi itu ada yang audionya itu pelan ada yang biasa aja ada yang cepat oh maksudnya nanti di test seperti apa gitu audionya iya seperti ini seperti ini yang saya berikan jadi ini kan standarnya real test yang saya berikan ini bukan standarnya prediksi jadi teman-teman enggak perlu enggak perlu ini ini sudah standarnya tes jadi seperti ini nanti teman-teman yang dapat oh iya seperti itu ya oke oke ada lagi teman-teman ada yang tanyakan mungkin mau nanya dong boleh sebenarnya untuk kita trik trik-trik yang kita mengerjakan listening itu kita misalnya cari kuncinya dari speaker itu apa sih yang mana sih biasanya memang pertama saya itu orang yang paling enggak percaya trik sebenarnya Kak May kalau saya ya tapi ini kan memang enggak bisa saya terapkan ke yang lain karena menurut saya ketika kita tahu paham sama listening selesai masalah tetapi kalau teman-teman pengen mana yang benar-benar di concern biasanya emang di speaker dua biasanya terus itu tadi yang saya bilang kalau teman-teman benar-benar enggak apa yang diucapkan sama speaker cari mana yang tidak diucapkan oleh si speaker biasanya kan ada tuh kayak tadi ada left ada order dan lain-lain itu kan diucapkan sama speaker biasanya apa yang diucapkan sama speaker itu dia tidak ada di jawabannya padahal maksud saya apa yang dibiasa jawabannya benar itu biasanya tidak mengandung satu pun kata yang diucapkan oleh si speaker tapi ya itu just in case jangan semua teman-teman nyari mana yang tidak diucapkan oleh si speaker kan gitu jadinya sementara itulah mungkin yang bisa teman-teman ini tapi intinya fokus teman-teman kalau teman-teman fokus pasti teman-teman tahu apa isinya biasanya seperti itu ada lagi Kak Divya mungkin ada yang mau mau nanya tadi di nomor 27 pertanyaannya itu kan what does probably eh what does probably men do kalau nggak salah ya jadi kalau probably itu untuk apa yang realitanya atau yang terjadi yang akan dia lakukan nanti gitu oke nomor 2 berapa tadi 27 kayaknya ya 27 iya oke nah kalau probably kemungkinan kan maknanya probably itu jadi apa sih yang kemungkinan dikerjakan oleh si cowok itu kan gitu nah itu kan itu kan intinya pertanyaan itu kan jawabannya ada di speaker 2 tadi kalau nggak salah ini ya kalau nggak salah ini ya ini saya juga inget-inget tadi bilang bahasanya topik risetnya terlalu luas ya kan kamu harus menyempitkan topik riset terus di speaker 2 bilang oh iya ya memang saya biasanya itu terlalu luas nyari apa topik sentenya ya kan nah berarti kan dia bilang oh iya ya berarti kan dia mau menyempitkan kan seperti itu nah maksudnya biasanya seperti model-model ininya banyak loh ini yang probably-probably itu biasanya maka kita memang harus tahu di speaker 2 kalau biasanya pertanyaan-pertanyaan mudah kayak gitu oke oke terima kasih sama-sama oke ya teman-teman kita ketemu lagi besok di jam yang sama terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih